Intro Acara ini didukung oleh Desa P Cashless nya kerabat desa Indonesia Ada barangnya, tadi kalau Pak Brandi menerangkan bagaimana intervensi-intervensi Betul nanti kami akan memotretnya, menerjemahkan intervensi-intervensi tersebut ke dalam satu indeks, ke dalam satu indikator Dan sejauh mana intervensi yang akan kita lakukan Karena intervensi sangat penting sekali, ini terkait dengan bagaimana penurunan ke stunting itu sendiri Tadi juga Pak Yoga sudah menerangkan bagaimana Bapak Presiden, betapa pentingnya di stunting Next Bapak Ibu, silahkan lanjutkan Nah ini kalau tadi Pak Yoga menutup dengan arahan Bapak Presiden Saya membuka dengan pidato pengantar pada Presiden Bapak Jako Widodo Tentang RU APBN pada 16 Agus yang lalu Disebutkan bahwa 9,4% dari belanja negara ini dialokasikan untuk kesehatan Nah kesehatan ini selain belanja untuk pandemi Juga untuk reformasi kesehatan dan juga untuk persepatan penurunan stunting Jadi stunting sangat penting sekali Nah percepatan penurunan stunting ini dilakukan melalui perluasan cakupannya Di seluruh kabupaten kota di Indonesia Dengan harapan yang akan bisa menurunkannya Next bagaimana kami memotretnya intervensi stunting ini Bapak Ibu kalau kita lihat stunting ini itu kan akibat asupan gizi dan status kesehatan Tetapi di sini ada prosesnya Ada proses yang menurut UNICEF juga ada penyebabnya Ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan kemungkinan Dan kami akan memotret penyebab tersebut Bagaimana sih kita potret ke dalam satu indeks Indeks khusus untuk penanganan stunting Next Nah karena itu tujuannya Tujuannya kita penyusunan indeks Yang pertama bagaimana sih kita untuk instrumen Untuk mengevaluasi tentang berbagai program yang sudah dilakukan untuk penanganan stunting Dan sejauh mana sih cakupan intervensi-intervensi tersebut terhadap rumah tangga yang disasaran Kami mengevaluasi dari data SUSENAS kita dengan sampel pada kondisi Maret yaitu 345.000 rumah tangga Nah indikator apa dan dimensi apa yang kita hitung Next Ada 6 dimensi yang kita untuk mengukur intervensi Yang pertama dimensi kesehatan gizi perumahan sampai dengan pendengar sosial Untuk mengukur tadi bagaimana penanganan stunting Indeks dimensi kesehatan dijabarkan ke dalam 3 indikator Yang pertama indikator imunisasi Kemudian indikator penolong persalinan oleh tenaga medis Yang ketiga indikator yang keluarga berencana modern Kemudian dari dimensi gizi kita akan memuatkan aksi eklusif Dan kemudian juga makanan pendamping Dua ini yang sangat penting sekali gizi Tadi juga disebutkan oleh Pak Bandi 96% untuk yang anggaran spesifikasi Untuk yang gizi sudah diimplementasikan Dan ini terutama juga seribu hari Yang paling penting sekali perkembangan terhadap bayi tersebut Kemudian dari perumahan Dari air minum yang layak Dan sanitasi layak Dan dari pangan Bagaimana ditanyakan rumah tangga itu Aspek kerawanan wangannya Dan aspek ketidakcukupan konsumsi pangan Yang kami ukur dari kalorinya Dari pendidikan kita ke paut Paut juga penting bukan hanya untuk Untuk yang kita stunting Tetapi juga untuk generasi mas Dan perlindungan sosial Bagaimana pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat Dan bagaimana penerimaan KPS Kartu Perlindungan Sosial dan KKS Yang diterima oleh masyarakat Nah next apa hasilnya Saya langsung kasih Ini saya bukan hanya BPS yang menghitungnya tetapi Bekerjasama dengan Setpapes 2 TP2AK dan TMP2K Serta dukungan lembaga kementerian lainnya Serta para pakar Para pakar dari Bapak Ibu Perguruan Tinggi juga Untuk mendukung indikator dimensi yang kita hasilkan Tadi 6 dimensi dan sekian indikatornya Bagaimana hasilnya Next Hasil yang kita hitung Nah pada tahun 2019 ke 2020 Sebagai catatan Kondisi 2020 Kami mencatatnya di Susenas pada kondisi Maret Jadi belum adanya pengaruh COVID Maret mengalami penaikan Untuk IKPS indeks khusus penanganan stunting Naik hanya 1,2 poin Nah kalau kita lihat 6 dimensinya Terjadinya kenaikan Ini terutama terjadi pada dimensi gizi Dari 80 ke 85 Dimensi yang lainnya naik tetapi relatif kecil Ada 2 dimensi yang masih perlu untuk perhatian Yaitu perlindungan sosial Masih 30,8 Naik 0,8 dibandingkan dengan 2019 yang lalu Pendidikan juga 41,7 naik Sekitar 0,6 poin saja Dan dimensi perumahan juga naik Cukup lumayan tinggi Dan angkanya sudah cukup tinggi Atau lihat Dimensi pangan Juga sudah cukup baik Yaitu 88,8 naik Hanya kecil 89,1 Nah bagaimana Di dimensi itu sendiri Apa sebagai catatan Next Yang kita perlu perhatikan Di beberapa dimensinya Kalau kita cermati Di dimensi kesehatan Maka keluarga berencana modern Ini masih mengalami Penurunan Pengurunan Dari hasil susenas Kemudian kami Akan mengacu Membentuk ke dalam indeksnya Karena kalau kami Hanya mengatuk pada data Estimasi susenas Maka ini tidak bisa dibandingkan Untuk memperbandingkannya Kami menyusun Ke dalam satu indeks Dan indeks ini Yang paling sebelah kanannya Untuk yang kesehatan Ada yang tantangannya Keluarga berencana modern Turun 0,3 poin Walaupun demikian Imunisasi naik Hanya 2,6 poin Bagaimana gizi Gizi relatif bagus Peningkatannya Dibandingkan dengan Dimensi yang lainnya Gizi meningkat 4,8 poin Terutama dilihat Dari makanan Atau pendamping asinya Ini mudah-mudahan Akan berpengaruh Tetapi kita tantangannya Sekarang masuk ke Zona pandemi Zona covid Yang tentunya Gizi dengan pendapatan Pemiskinan Yang mengalami peningkatan Ini tantangan kita semuanya Makanya kerja bersama Akan bersama-sama Bagaimana penanggulangnya Perumahan kita naik 1,66 poin Tetap untuk pangan Untuk pangan Tantangannya Kita ketidak cukupan Konsumsi pangan Mengalami penurunan Yaitu 1,2 poin Ketidak cukupan Kita mengukurnya Dari konsumsi kalori Masyarakat itu Yang dia konsumsi Itu kita diukurnya Kemudian Keramanan pangan Kita relatif stabil Angkanya sudah tinggi Dan pendidikan kita Mengalami peningkatan juga Dan pelindungan sosial Ini tantangannya juga Untuk pelindungan sosial Terbaik untuk pemanfaatan Dari jaminan kesehatan Ataupun penerima Dari KPS dan KKS Ini nilainya relatif Masih perlu Untuk ditingkatkan Juga mengalami penurunan Itu hasilnya Bagaimana hasilnya Ke kabupaten kota Ke provinsi Sorry Next Hasilnya ke provinsi Menunjukkan Ada beberapa provinsi Yang dilihat dari Indeks intervensinya Atau indeks menangani Untuk yang stunting ini Ini Yogyakarta Yang paling bagus Dilihat dari indeksnya Kemudian ada Nusa Tengah Barat Jawa Barat Jawa Tengah JKI Bali Dan sampai dengan Gorontalo Yang berada di atas Nasionalnya Ada beberapa provinsi Kita perbandingannya Yang relatif Masih harus perlu Untuk ditingkatkannya Demulai Papua Maluku Dan lain sebagainya Nah Next Bagaimana kita mengukur Untuk kabupaten kota Bapak Ibu Kabupaten kota Kita ukur Ini yang nilainya Itu di atas 67,3 Atau di atas Nasional Yang warnanya Ijo tua Yang 67,3 Atau berada Di bawah Nasional Itu yang Warnanya kuning Kabupaten kota Yang Tanda putih Ini RSE nya Standar errornya Itu masih Di atas 25 Atau Kondisi sampelnya Tidak memungkinkan Kami mencatat Menghitung Kabupaten kota Itu hanya 173 Yang Standar errornya Itu di bawah 25 Artinya Dia bisa layak Untuk dihitung IKPS nya Kemudian Bagaimana Kondisi Perkembangan IKPS Itu sendiri Next Nah ini Bapak Ibu Transisi IKPS Yang perlu dicermati 2019 Ke 2020 Kalau kita Cermati Yang tinggi Yang tinggi Tetap tinggi Itu masih ada 20,6% Yang tinggi Yang sedang Naik ke tinggi Itu ada 5,9% Dari 2019 Ke 2020 Sehingga Posisi Yang tinggi Naik Menjadi 26,5% Dari 20,6% Ini bagus Sekali Tadi yang Pak Bandi Sebutkan Kalau kita Intervensinya Sudah tinggi Maka Kecenderungan Dia akan Berdampak Kepenurunan Stuntingnya Juga akan Berpengaruh Kalau Intervensinya Dia masih Lambat Kecenderungan Bisa Berpengaruh Ke Intervensinya Kelambat Yang Sedang Dari 70 Ke 61 Karena Ada Lari Yang tinggi Tapi Juga Ada Lari Yang kategorinya IKPS Sedang Menjadi Rendah Itu 2,9% Sedangkan Yang rendah Untuk Yang leveling Provinsi Tidak ada Lari Yang sedang Sehingga Yang rendah Tadinya Itu 8,8% Kontribusinya Sekarang Menjadi 11,8% Ini artinya Tantangan kita Bagaimana Untuk Meningkatkan Yang rendah Itu Agar Dia bisa Menjadi Tinggi Bagaimana Posisinya Menurut Di Kabupaten Kotanya Next Nah Ini Next Halo Oke Sebelumnya Sebelumnya Mohon maaf Nah Ini Untuk Kabupaten Kotanya Kabupaten Kotanya Juga Masih Ada Transisi Tapi Kalau Tadi Provinsi Tidak Ada Transisi Dari Rendah Ke Sedang Tetapi Untuk Kabupaten Kota Yang kami Hitung Tadi Kabupaten Kota 123 Ada Transisinya Yang RSE Di bawah 25 Yang Tinggi Juga Ada Penurunan Kabupaten Kota Menjadi Sedang Tetapi Yang Sedang Ada Menaik Tetapi Proporsi Yang Sedang Menjadi Tinggi 6,4% Yang Tinggi 2,3% Artinya Yang Tinggi Akan Semakin Meningkat Dari 6,9 Menjadi 11% Sedangkan Yang Sedang Mengalami Peningkatan Juga Akibat Yang Rendah Itu Naik Yang Tinggi Ini Hal Yang Positif Untuk Pada Leveling Di IKPS 2020 Dengan Indikator Penduduk Miskin Next Di Grafik Selanjutnya Nah Kita Level Provinsi Yang Bagus Itu Pada Kuadran 2 Di Kuadran 2 Itu IKPS Tinggi IKPS Berada Di Atas Nasional Tetapi Persentase Penduduk Miskin Yang Geser Ke Kirinya Itu Akan Rendah Nah Ada 4 Provinsi Yang Kondisi IKPS Lebih Di Atas Nasional Tetapi Miskin Rendah Artinya Kuadran 2 Ini Kuadran Yang Diharapkan Yaitu DKI Jakarta Jawa Barat Kelimatan Selatan Dan Bali Nah Kuadran Yang Tidak Diharapkan Itu IKPS Rendah Berada Di Bawah Kemudian Penduduk Miskin Itu Tinggi Itu Pada Kuadran 4 Itu Ada Berapa Provinsi NTT Papua Barat Maluku Bengkulu Dan Seterusnya Nah Kemudian Bagaimana Kaitannya Di Kabupaten Kota Kota Lumayan Sedikit Yang Perlutup Ditingkatkan Kedepannya Tetapi Di Kuadran Yang 4 Ini Masih Cukup Banyak Sekali Kemudian Bagaimana Kalau Kita Kaitkan Antara IKPS Dengan IPM Next Saya Ambil Angka Provinsinya Dulu Yang Diharapkan Disini Terjadinya IKPM Yang Tinggi Atau Di Atas Nasional Rata-ratanya Dan IPM Itu Di Atas Artinya Yang Diharapkan Kondisinya Pada Kuadran 1 Dimana Angka IKPS Tinggi Dan Angka IPM Tinggi Ada Beberapa Provinsi Yang Berada Pada Kuadran 1 Jika Mencermati Antara Program Intervensi Dengan IPM Itu Sendiri Jogjakarta DKI Jakarta Bali Dan Jawa Barat Itu Berada Pada Kuadran 1 Artinya Daerah Itu Yang Sudah Liting Secara IKPS Dan Juga Secara Tingginya Angka IPM Yang Kita Perhatikan Yaitu Pada Kuadran 3 Dimana IPM Rendah Dan IKPS Yang Juga Itu Rendah Ada Beberapa Provinsi Bapak Barat Kemudian Di Sulbar NTT Dan Lain Sebagainya Next Bapak Ibu Karena Waktunya 10 Menit Nah Ini Kabupaten Kotanya Kami Sudah Memetakan Kedalam Diagram 3 Dimensi Next Demikian Bapak Ibu Potret Yang Bisa Kita Lakukan Karena Program Intervensi Ini Mudah Mudahan Kalau Ini Dilakukan Secara Bersama Maka Akan Dampaknya Ke Stunting Kita Tantangannya Pada Kondisi Pandemi Di Sini Pada Kondisi Pandemi Kemiskinan Mengalai Peningkatan Dan Otomatis Beberapa Pengangguran Juga Kami Mencatat Ada Beberapa Tenaga Kerja Yang Mengurangi Jam Kerjanya Apalagi Kalau Kami Menurut Kelompok Umur Pada Kelompok Umur 25 Sampai 39 Yang Terkena Di Dampak Covid Nah Kerja Itu Merupakan Satu Tantangan Agar Di Masa Pandemi Ini Intervensi Itu Lebih Kita Kebersamaan Dan Kita Akan Lebih Untuk Menyatukannya Demikian Pak Muis Terima Kasih Saya Ucapkan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Karena Harus Sepat 10 Menit Terima Kasih Sampai